Antisipasi adanya gangguan keamanan jelang misan Natal, aparat kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya bersama aparat TNI menyisir puluhan gereja dengan alat metal detektor dan anjing pelacak K9. Beginilah suasana sterilisasi gereja-gereja oleh puluhan aparat kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan aparat TNI dari Korim, Surabaya Utara, Kamis pagi. Mereka menyisir puluhan gereja di kawasan Surabaya Utara. Penyisiran dilakukan di halaman parkir gereja, dalam ruang kebaktian, serta tempat nimbang untuk mendetak. Penyisiran mengerahkan anjing pelacak K9 dan alat pendeteksi bahan peledak. Sterilisasi ini dilakukan untuk mantisipasi adanya gangguan terorisme. Polisi juga melihat kesiapan pengurus gereja dalam melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Terkait dengan prokes ini sudah menjadikan aturan daripada pemerintah, juruan pemerintah, bahwa untuk kapasitasnya adalah sekitar 25% dari seperti biasanya. Makanya tadi kita juga cek terkait dengan prokesnya juga, dari bangku-bangkunya juga sudah dibuatkan untuk secara physical distancing. Kami juga akan nanti melakukan pengecekan terkait dengan tempat cuci tangan dan juga tentunya kesiapan-kesiapan besoknya mungkin terkait dengan adanya termogan dan juga disiapkan hand sanitation. Jumlah jemaat dibatasi dan tempat duduk jembat diberikan jarak 2 meter saat dibanah Natal saat pandemi COVID-19 ini. Dari Surabaya, Jawa Tibur, Nur Syahvei, ANews melaporkan.